Oke Oke coba kita Ini sekarang ya Sambil itu di Di chat sudah saya Kopikan beberapa Publikasi Di situ Jadi Sekarang kita coba Printstorming Printstorming Saya tutup dulu Oke Jadi Lukman ya Lukman Research Lukman Anda TAT ya Iya Jadi Anda itu Kalau dari sisi Metode Ingin Kombinasi Geofisika Geokimia Gitu ya Oke Kemudian dari sisi Lokasi Eh sorry Bukan lokasi Anda tadi bilang industri itu Apanya ya Objeknya apa Objeknya ya Dari metode Ini Terus kalau Ini objek Risetnya Tuh Anda pengen Industri Industri itu dalam arti apa Pol Polutannya pak Limbahnya pak Oke Kontaminan Dalam Industri gitu ya Yang dihasilkan Oleh industri Ya kan Terus pilihan yang kedua pak Lebih Ke Kayak Lingkungan sih Apa ya mungkin ya Kayak misalnya Di TPA gitu pak Omongnya belum Saya share screen Sebentar Saya share screen Oke Karena Yang begini ini Anda harus Brainstorming Dan Brainstorming itu Hanya bisa Membekas ya Kalau Kita tulis Satu lagi Lingkungan Tadi Iya pak Lingkungan Apa Tetap Ke Ke arah Polutan sih pak Bukan Maksudnya lingkungan itu Apakah Lingkungan Di kawasan Urban Ya Daerah Kota Begitu ya Metropolitan Atau daerah Yang Istilahnya Tinggiran Kalau Saya sih pak Kalau saya Kemarin Masih Di sekitar Rumah saya Siapa Dekat Oke Jadi kan Daerah urban Urban Lampung Gitu kan ya Oke Terus Apalagi yang Anda Berusaha Ini Yang Sampai hari ini Udah Dipormulasikan Ini Geofisikanya Apa anda Geofisikanya Kalau saya Kemungkinan Ini Coba Pengen Coba Karena Yang Lebih Ini Acap air Mungkin Ke Geolistrik Oke Geolistrik Nah Geolistriknya Itu Alat Sendiri Atau Anda Punya Tujuan Pinjam Kemana Kalau Saya Kalau Misalnya Tujuan Pinjam Cuman Kalau Bisa Emang Pengen Nyari Data Yang Tidak Pake Ngeluarin Dana Saya Juga Pengen Oke Tapi Intinya Anda Itu Pengennya Primer Atau Sekunder Datanya Kan Itu Data Geofisikanya Ya Data Geofisikanya Sekunder Kenapa Sekunder Ada Perkembangan Kenapa Sekunder Buat Data Bantu Sebenarnya Saya Kepikirannya Pak Dari Dari Awal Tujuannya Itu Kalau Ada Datanya Data Board Misalnya Data Board Geofimia Ditambah Kalau Ada Data Geofisika Jadi Jalur Geofisikanya Melintasi Jalur Board Nanti Dimodelin Gitu 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 Sifat Ini Ada Pemberan Kan Jadi Data Geofisika Data Geofisika Dikonfirmasi Data Pemberan Kan Gitu Kan Ya Nah Terus Data Geofisika Kimia Mempertajam Analisis Kontaminan Gitu Ya Nah Jadi Harusnya Anda Sudah Terlatih Dengan Membuat Kalimat Kalimat Seperti Ini Nah Sekarang Kontaminannya Itu Apa Yang Yang Anda Ini Kan Sekarang Geser Kesini Kalau Industri Itu Kontaminan Apa Yang Anda Ini Kan Yang Anda Pertimbangkan Kalau Lokasi Industri Kalau Industri Saya Sebenarnya Kalau Di daerah Sini Belum Dapat Kalau Industri Itu Sebenarnya Masih Bingung Juga Kontaminanya Biasanya Limbah Mereka Yang bocor Bocor Kalau Ada yang Bocor Biasanya Lima Cair Jadi Artinya Anda Harus Tidak Tidak Bisa Nunggu Harus Sudah Mulai Sekarang Anda Jadi Jenis Kontaminan Belum Jelas Karena Jenis Industri Belum Jelas Nah Pertanyaan Saya Seandainya Anda Masih Konsen Di Industri Bagaimana Caranya Anda Bisa Mengarah Ke Industri Mana Yang Akan Anda Pelajari Gimana Gimana Caranya Gimana Pak Ketika Anda Oh ini Sudah Hafiz Hafiz Fadila Oke Saya Ini dulu Sebentar Saya Break dulu Fadila 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 Abdul Hafiz Kuliah Apa Kita Anda Resminya Ngambil Kuliah Apa Medpen Sama Hidrotropika Oke Kalau Fadila Sama Kalau Saya Geologi Cekungan Bandung Oke Pas Jadi Sekarang Begini Mas Lukman Ini Lukman Ini Adalah Mahasiswa S2 Yang Ingin Belajar Tentang Kontaminan Ya kan Nah Di satu Sisi Ada Hafiz Anda S1 Apa Tambang Tambang Oke Kalau Fadila Dan Geofisik Apasih Lupa Saya Nah Ini Saya Coba Share Kesini Jadi Kita Coba Cari Benang Merah Di Antara Ketiga Subyek Kuliah Kita Ini Jadi Intinya Saudara Lukman Itu Ingin Pakai Geofisika Ya kan Nah Fadila Tentunya Bisa Nyumbang Pemikiran Ya kan Nah Karena Yang Di Ingin Ditelah Adalah Kontaminan Ini Ya kan Maka Inginnya Pakai Geolistrik Ya kan Nah Menurut Fadila Itu Panggilannya Apa Fadil Fadila Fadila Halo Ya gimana Pak Maaf Tadi Anda Panggilannya Apa Fadila Fadila Ya Ya Oke Nah Sekarang Menurut Fadila ini Sebagai Orang Yang Belajar Geofisika Dari Awal Apakah Geolistrik Itu Sampai Hari Ini Masih Menjadi Tumpuan Orang Ketika Akan Meneliti Tentang Air Dan Kontaminan Gimana Halo Maaf Maaf Pak Agak Putus 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 Iya Oke Di saya Emang Jelek Sinyalanya Oke Oke Saya ulang ya Apakah Menurut Anda Geolistrik Itu Masih Jadi Tumpuan Peneliti Ketika Akan Belajar Tentang Air Tanah Dan Kontaminan Oke Halo Putus Putus Ya Masih Kalau Saya Sendiri Belum Terlalu Belajar Metode Geofisikanya Kan Ya Pak Tapi Anda Angkatan 2018 Ya Iya 2018 Oke Tapi Memang Sudah Pernah Saat Saat Dulu Mata Kuliah Apa sih Rekayasa Dan Desain Eh PRD Pokoknya Itu Pernah Si Mencoba Geolistrik Dan Ya Buat Mencari Air Sama Minyak Gitu Tapi Ya Belum 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 Belajar Sebelum Ini Kan Saya Ketemu Teman Anda Yang Seangkatan GCB Juga Kok Katanya Sudah Belajar Dua Metode Seismik Dan Geolistrik Katanya Oh Kalau Seismik Emang Lagi Diambil Semester Ini Kalau Geolistrik Geolistrik Itu Mungkin Kayak Eh bukan Kemarin Baru Belajar Kayak Di Geomat Eh bukan Di Ge Instrumentasi Geofisika Paling Belum Di Geolistrik Belum Ya Oke Iya Kalau Saya Oke Jadi Intinya Sampai Hari Ini Saya Kasih Tahu Aja Kalau Anda Mau Belajar Tentang Lingkungan Terutama Yang Terkait Air Metode Geofisika Itu Memang Masih Berputar Puntar Di Geolistrik Menurut Orang Geologi Kebayangnya Menurut Orang Geologi Masih Itu Nah Kami Tentunya Perlu Input Dari Orang Geofisika Ya kan Nah Sampai Hari Ini Memang Urusan Hidrogeologi Itu Masih Lingkungan Ya Yang Lingkungan Itu Masih Ada Di Bawah Industri Yang Lain Ya Salah Satunya Industri Migas Yang Masih Mendominasi Ya Itu Di Tempat Saya Di Geologi Di Geofisika Saya Tidak Tahu Mungkin Juga Demikian Jadi Kalau Anak S1 TG Ingin Belajar Tentang Ekosistem Ekologi Lingkungan Dengan Memanfaatkan Metode Geofisikanya Akan Sangat Bagus Karena Pasti Banyak Lubang Masih Itu Fadila Terdengar ya Suara saya Iya Pak Terdengar Pak Jadi Itu Pesan Saya Ke Karena Cekungan Bandung Dan Daerah Lain Termasuk Yang Mau Diteliti Oleh Saudara Lukman Ini Di Lampung Itu Masih Minim Survei Yang Menggunakan Metode Geofisika Kalau Pun Dilakukan Selalu Geolistrik Nah Jadi Kembali Lagi Kesini Kami Sedang Brainstorming Jadi Untuk Metode Yang Masih Terpikir Sampai Hari Ini Adalah Geolistrik Kemudian Dikombinasi Dengan Geokimia Kualitas Air Maksudnya Terus Dikombinasi Dengan Pemboran Nah Kalau Pemboran Rasanya Orang Geofisika Juga Sama Posisinya Akan Selalu Perlu Data Pemboran Ketika Akan Menganalisis Data Geofisika Betul Ya Kenapa Karena Pemboran Itu Adalah Data Yang Paling Sampai Hari Ini Paling Valid Karena Itu Secara Fisik Kita Membuat Lubang Ke Bawah Tanah Jadi Ada Barangnya Jadi Ketika Orang Geofisika Mengukur Pada Kedalaman Sekian Agar Ada Nilai Sekian Entah Resistivity Entah Elektromagnetik Entah Seismik Ada nilai-nilai Tertentu Pada Kedalaman Sekian Maka Setelah Dibor Jadi Tahu Pada Kedalaman Sekian Itu Ada Apa Sebenarnya Gitu Ya Oke Nah Sekarang Kombinasi Geofisika Geokimia Pemboran Nah Sekarang Ke Objek Riset Saudara Lukman Ini Masih Berpikir Ada Dua Entah Dia Itu Industri Atau Lingkungan Nah Pertanyaan Saya Tadi Ketika Anda Pertama Masuk Saudara Lukman Itu Belum Jelas Industri Apa Dan Kontaminan Apa Ya Kan Untuk Di Segmen Industri Nah Sekarang Saya Tanya Apa Upaya Yang Bisa Dilakukan Saudara Lukman Untuk Bisa Mengetahui Ya Industri Apa Saja Dan Kontaminan Apa Yang Nanti Anda Akan Pilih Coba Sekarang Diulang Lagi Lukman Dijelaskan Kira-kira Anda Harus Melihat Apa Kalau Anda Memang Lokasinya Mau di Lampung Kalau Di Lampung Saya Masih Belum Ini Pak Betul Saya Tahu Masih Bingung Kan Apa Yang Harus Anda Lakukan Jadi Saya Tidak Bertanya Industri Apa Tapi Apa Yang Harus Anda Lakukan Karena Kalau Anda Tidak Bisa Jawab Apa Yang Saya Tanya Ini Sampai Nanti Semester Enam Ya Masih Akan Bingung Kebayang Jadi Untuk Bisa Tahu Industri Apa Di Lampung Yang Ada Di Lampung Anda Harus Melakukan Apa Yo Kalau Ini Pak Kemarin Itu Saya Juga Ada Pak Teman Melakukan Kebetulan Hampir Mirip Mirip Pak Dia Maka Industri Di Batubara Ini Pak Batubara Di Lampung Oke Itu Batubara Di Lampung Tapi Kan Itu Anda Sama Artinya Dengan Terseret Arus Ya Ini Ada Gideon Ada Fadila Anda Kan Artinya Sama Dengan Terseret Arus Ketika Anda Tidak Tahu Arus Arusnya Kemana Terus Anda Lihat Ternyata Ada Sendal Arus Kesana Saya Ikut Senda Itu Kan Tanpa Anda Memperhatikan Mempelajari Arusnya Sebenarnya Kemana Kebayang Ya Kan Pasti Ada Banyak Sekian Ribuan Mungkin Saya Tahu Di Lampung Jenis Industri Tapi Anda Memilih Batubara Hanya Karena Teman Anda Ada Yang Meneliti Tentang Batubara Jadi Anda Dalam Tahap Ini Masih Lemah Kalau Ditanya Misalnya Waktu Sidang Saudara Lukman Kenapa Anda Meneliti Disitu Kurang Anda Kurang Kenapa Karena Anda Effortnya Kurang Kecuali Effort Anda Sudah Banyak Ini Buat Yang lain Juga Sama Ketika Anda Effortnya Itu Banyak Maka Ketika Ditanya Pasti Akan Terkenang Disini Saya Sudah Begini Tetap Hasilnya Ini Kan Gitu Sekarang Kalau Saya Kepala Saya Membayangkan Anda Itu Akan Mencari Data Perindustrian Yang ada Di Lampung Apa Susah Nih Industri Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Nih Ada Industri Apa Di Lampung Tuh Pak Ya kan Klasifik Industri Ada Makanan Minuman Ya kan Pengolahan Tembakau Tekstil Dan seterusnya Nggak ada Satu menit Barusan Saya Lakukan Kebayang Nggak Nah Itu Jadi Tanpa Bermaksud Merendahkan Anda Atau Apapun Tidak Tapi Buat yang lain Juga harus tahu Bahwa Anda itu Harus Tahu Bagaimana Cara Mencari Informasi Yang Anda Ingin tahu Ya kan Tadi Lukman Saudara Lukman Ini Ingin tahu Masih bingung Industri Apa saja Yang ada Di Lampung Ketika Saya tanya Gimana Caranya Untuk tahu Anda Masih bingung Ya Beginilah Caranya Nih BPS Pak Ya kan Tuh Nah Ini kan Baru Yang dasar Ya kan Golongan Pokoknya Industri Itu Apa saja Ya Tinggal Anda Pilih Sekarang Mana yang 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 menurut Anda Memungkinkan Atau Paling Mungkin Mencemari Air Bayang ya Nah Gimana caranya Misalnya Kembali lagi Dicari Industri Yang Paling Mencemari Air Coba Tuh Saya Pakai Bahasa apa Bahasa Indonesia bukan Gak Gak pakai Coding Langsung Keluar Jenis Limba Industri Yang Bisa Mencemari Air Ya kan Tuh Nih Asbestos Timbal Merkuri Dan lain-lain Ya kan Mungkin Dalam pencarian Pertama Seperti ini Anda Belum Belum Ketemu Persis Yang Anda Mau Apa Bayang Tapi Setidaknya Anda Sudah Tahu Ternyata Orang Membicarakan Ini Pestisida Fosfat Nitrat Ternyata Pertanian Memicu Pencemaran Baru Anda Mikir Ternyata Saya Tidak Perlu Ke Industri Bisa Saja Saya Ke Pertanian Gitu Gitu Ya Jadi Meneliti Itu Awalnya Itu Anda Pemikiran Kita Itu Harus Dipenuhi Dengan Berbagai Alasan Kenapa Kita Memilih Itu Ya Itu Nah Jadi Anda Sudah Mulai Punya Bahan Sekarang Lukman Nah Mungkin Dalam Pencarian Pertama Yang muncul Informasi Informasi Yang sifatnya Masih Di permukaan Supervisial Begitu Anda Misalnya Pakai Google Sekolar Misalnya Atau Pakai Dimension Ini kan Gratis Dimension Dimension AI Ini saya Copy Saya Yakin Tidak ada Yang Ngejarin Dosen Lain Selain Saya Jadi Tolong Anda Coba Di chat Saya Kasih Coba Misalnya Google Sekolah Pencemaran Industri Di Lampung Tuh Pak Ada Jadi Anda Siapapun Itu ya Mau Lukman Apakah Gideon Apakah Abdul Hafidz Fadila Juga Terutama Posisi Anda Sekarang Masih di Semester Lima Untuk S1 Dan Semester S1 Itu Jangan Menghalangi Anda Untuk Berpikir Agak Jauh Gitu Bayangnya Nah Mulai Anda Misalnya Gideon Tidak harus Mulai Begini Misalnya Ini saya Bantu Untuk Kes Lukman Nah Ternyata Di pesisir Bandar Lampung Itu Pernah Ketahuan Ada Pencemaran Logam Dilakukan Oleh Unilah Ya kan Anda Mulailah Klik 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 Gitu kan Untuk Mencari Variasi Ya kan Nah Oleh karena itu Kalau Anda Lihat disini Bukalah Lima Halaman Pertama Satu Dua Tiga Empat Lima Buka Lima Halaman Pertama Kemudian Bikin Kertas Cari Kertas Bentar Saya cari Kertas Ini biasa Saya cari Kertas Terus Polusi Pantai Apa itu CD CO Sederhana Terus Ternyata Didas Wai Seputih Lampung Ya kan Itu ada Pencemaran Industri Terkait dengan Perikanan Ya kan Nah disini Perikanan Versus Industri Ya Gak susah kan Terus Begitu pak Terus Sampai Lima Halaman Pertama Jadi Nanti Kertas Anda Ini Akan Penuh Suatu Saat Ya kan Mungkin Masih Acak Kacakan Tapi Ketika Anda Ulang Berikutnya Hari Kedua Anda Buka Lagi Lima Halaman Pertama Yang Sama Nanti Anda Bisa Memulai Membuat Pengelompokan Ya kan Apakah Pengelompokannya Berdasarkan Industri Yang Memicu Pencemaran Apakah Pengelompokannya Berdasar Lingkungan Yang Mengalami Pencemaran Apakah Pengelompokannya Berdasarkan Apa Ini Sektor Yang Terganggu Dalam hal ini Perikanan Mungkin nanti ada Sektor Domestik Yang terganggu Mungkin Mungkin ada Lagi Sektor Sektor Apa Perdagangan Yang terganggu Karena Adanya Pencemaran Atau Nanti Anda Bikin Clustering Berdasarkan Zat Pencemarnya Ini Apa Ya kan Bisa CD CO Bisa Bisa Arsen Bisa Raksa Misalnya Saya Nggak Tahu Logam Logam Unsur Logam Yang Lain Misalnya Besi Yang Kelewat Tinggi Misalnya Misalnya Disini Pertanian Tadi sudah Jelas kan Ada Pertanian Pertanian Nah Disitu Ada Fosfat Ya kan Kemudian Ada Nitrat Misalnya Ada Fosfat Dan nitrat Nitrit Itu Misalnya Kebayang ya Lupanya Ya Pak Sama Ini Ada Lagi Pak Jadi Ada Satu Lagi Tentang Masalah Di Lumpungan Jadi kan Di Teluk Itu Dulu Pas Dideket Saya Kebetulan Saya Tugas Akhir Dideket Pantai Itu Ada Sungai Yang Menuju Ke Laut Itu Kotor Banget Jadi Aromanya Udah Nggak Bagus Terus Saat Saya Cek Juga Pas Di Permasalahan Di Rumah Warga Itu PH Yang Di Bawah 5 Jadi Apa Namanya Sangat Sangat Bervariasi Tinggal Anda Sekarang Daerah Teluk Kotor Penyebabnya Apa Jadi Anda Bisa Bikin Bikin Begini Mau Pakai Kertas Atau Mau Pakai Ini Boleh Aja Ini Terserah Kalau Digital Misalnya Ini Kebayang Jadi Nanti Ini Nanti Akan Ini Pak Terkait Pertanian Terkait Perikanan Terkait Industri Lala Misalnya Kita Nggak Tahu Gitu Gideon Sama Hafid Dan Fadillah Buat Fadillah Terutama Anak S1 Tidak Tidak Menutup Kemungkinan Anda Juga Melakukan Hal Yang Sama Jadi Kalau Anda Ingin Tugas Akhirnya Relatif Murah Dan Relatif Mudah Ya Di Bandung Sekarang Coba Anda Hitung Skripsi Teman Teman Anda Ada Berapa Persen Yang Tugas Akhirnya Itu Bertopik Lingkungan Dan Di antara Yang lingkungan Berapa Persen Yang Dilakukan Di Bandung Anda Mulai Lihat Itu Saya Nggak Tahu Sekarang Kalau Anak S1 Nyari Tugas Akhir Apakah Masih Di Digital Library Itu Padila Gimana Pak Gimana Maksudnya Pak Tadi Kan Saya Menjelaskan Masalah Geofisika Untuk Lingkungan Jadi Anda Kalau Mau Tugas Akhirnya Murah Dan Relatif Cepat Salah Satu Solusinya Adalah Di Bandung Atau Di Sekitar Lokasi Rumah Anda Domisili Anda Sekarang Ada Di Mana Di Sekitar Situ Kalau Anda Domisil Di Bandung Di Bandung Cekungan Bandung Pertanyaan Saya Sekarang Anda Sudah Pernah Belum Memperhatikan Tugas Kaka Kelas Anda Ada Berapa Persen Kira-kira Yang Anda Sempat Lihat Yang Temanya Lingkungan Dan Itu Dilakukan Di Bandung Setau Saya Nyebar Cepang Nggak Di Bandung Di Daerahnya Masing-masing Anda Kalau Lihat Begitu Itu Dimana Biasanya Judul-judul Tugas Akhir Dimana Sekarang Kalau Sekarang Kan Mau Wisuda Jadi Ada Yang Kalau Habis Sidang Saya Baca-baca Judul-judul Pas Di Share Aja Sih Iya Pak Kalau Nyari Di Library Itu Belum Siva Ya Digital Library ITB Kan Digilip ITB Kan Maksudnya Eh Enggak Tapi Saya Bukan Lihat Disitu Lihatnya Di Share Yang Sudah Habis Sidang Terus Baru Itu Aja Nah Dari Sekian Yang Anda Sudah Terima Informasi Lulus Sidang Itu Ada Berapa Persen Yang Lingkungan Misalnya Dari Sepuluh Anda Dengar Dua Atau Satu Begitu Gimana Lingkungannya Maksudnya Gimana Pak Biasanya Yang judulnya Tidak ada Kata-kata Batubara Tidak ada Migas Tidak ada Apa lagi Misalnya Pokoknya Tidak ada Migas Tidak ada Batubara Tidak ada Mineral Belum Belum Ada Biasanya Kebanyakan Itu Semua Lapangan Terus Minggas Batubara Kayak gitu Kebanyakan Berarti Membosankan Begitu Jadi Di kampus Itu memang Harus ada Variasi Jadi Saya bisa Paham Bahwa Mahasiswa itu Seringkali Mencari Pilihan Yang Paling Cepat S2 Pun sama Pilihan Paling Cepat Pilihan Paling Mudah Tapi Yang Aneh Adalah Mereka Kok Tidak Melihat Yang Lingkungan Itu Sebagai Pilihan Yang Cepat Dan Relatif Mudah Itu yang Saya Enggak Ngerti Ya Itu yang Saya Masih Agak Bingung Di bidang Ilmu Apapun Mau Geologi Mau Geofisika Karena Buat Saya Kalau Lingkungan Itu kan Buka Pintu rumah Ya Sudah Itu Daerah Tugas Akhir Saya Anda Tidak Perlu Ke Jakarta Ke Salah Satu Menara Di Jalan Sudirman Tamrin Misalnya Untuk Ngambil Data Anda Tidak Perlu Ke Mana Misalnya Ke Naik Terbang Pesawat Ke Papua Misalnya Atau Ke Sulawesi Misalnya Jadi Kadang-kadang Saya Masih Agak Bingung Dengan Pilihan Mahasiswa Sekarang Coba Gideon Anda 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 Gimana Ini Anda Membayangkan Tentang Apalagi Ada yang Ngambil Hidrogeologi Indonesia Ada yang Ngambil Hidrogeologi Tropikal Begitu Yang Dua itu Sebenarnya Tercermin Dalam Lingkungan Di sekitar Anda Kalau Anda Tinggal Di Bandung Di Bandung Gimana Gideon Saya Sementara Lagi Lihatnya Di Potensi Air Di Daerah Di NTT NTT Ini Tugas 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 Akhir Apa Yang Sudah Anda Lakukan Kebetulan Rencana Lokasinya Saya Sudah Tentukan Juga Pak Masih Masih Tentukan Cari Referensi Untuk Cari Rencana Lokasinya Di Ada Satu Di Di mana Lokasinya Di Di dekat Daerah Saya Juga Pak Kebetulan Itu Jadi Sumber Sumber Air yang Belum Dioptimalkan Di Di Daerah Mana Di Kabupaten TPU Timur TPU Gini Huruf Huruf TPU Oh TPU Itu Kepandangan Ada Kepandangannya Singkatan Singkatan Timur Tengah Utara Ya Pak Oke Nah Sekarang Apa yang Sudah Anda Karena Anda Sudah Jelas Masalah Kuantitas Air Lokasinya Di TPU Apa yang Anda Sudah Lakukan Saya Masih Sementara Ada cari Beberapa Jurnal Yang Kaitan Dengan Sumber Daya Pemanfaatan Sumber Daya Air Terus Itu Kan Belum Ada Penelitian Di Gunung Itu Untuk Identifikasi Sistem Aquifer Jadi Masih Baca-baca Jurnal Tentang Untuk Identifikasi Sistem Aquifer Di Daerah Gunung Anda Sudah Berapa Bulan Ini Jalannya Anda Sekarang Ada di NTT Atau Di Bandung Sekarang Lagi Di Bandung Pak Oke Nah Anda Sudah Berapa Bulan Di Bandung Apa Yang Anda Sudah Dapatkan Dari Apa Yang Anda Baca Kalau Kalau Yang Saya Yang Saya Baca Sekarang Ini Masih Soal Kajian-kajian Data-data Apa Saja Yang Perlu Ditambahkan Nanti Turun Ke Lapangan Terus Ada Beberapa Penelitian Penelitian Tentang Pemanfaatan Sumerdaya Air Ada Ya Maksud saya Apa yang Sudah Anda Dapatkan Misalnya Untuk Bisa Tahu Potensi Air Harus Melakukan Apa Begitu Anda Sudah Tahu Itu Mungkin Dari Yang Anda Baca Kalau Sampai Sejauh Itu Mungkin Belum Masih Kenapa Tanya Tadi Sudah Baca Dan Sudah Mencari Jadi Kebayang Jadi Gini Saya Saya Pernah Jadi Anda Pernah Jadi Anda Yang S1 Dan Pernah Jadi Anda Yang S2 Nah Sering Kali Saya Merasa Sudah Baca Tapi Kemudian Tidak Berhasil Menyampaikan Apa Yang Sudah Saya Baca Nah Satu Satunya Adalah Kenapa Karena Saya Tidak Mencatat Gitu Contoh Saja Misalnya Sekarang Ada Misalnya Potensi Sumber Daya Air Di Indonesia Ini Hasil Pencarian Saya Nah Kalau Dengan Hasil Pencarian Seperti Ini NTT Sudah Ada Tulisan NTT Terus Saya Scroll Kebawah Gak Ada NTT Sama Sekali Artinya Apa Artinya Apa Belum Belum Ada Penelitian Pak Yang Mendalam Di Sana Mungkin Belum Ada Penelitian Yang Dionline Kan Gitu Ya Mungkin Penelitian Yang Tidak Online Bisa Jadi Ada Tapi Kan Kita Gak Bisa Cari Ya Kan Nah Oleh Karena Itu Mulai Sekarang Anda Yang Berempat Ini Yang Ada Disini Kalau Anda Ingin Hasil Kerja Anda Itu Bisa Ditemukan Orang Maka Hasil Kerja Anda Harus Di Di Apakan Publikasikan Harus Dipulis Bukan Itu Harus Di Apakan Ditulis Ya Ditulis Setelah itu Di Apakan Dipublikasikan Bukan Publikasinya Kalau Menurut Saya Kata kuncinya Bukan Dipublikasinya Tapi Di Apakan Di Tadi Disharingkan Ya Disharingkan Secara Digitalisasi Digitalisasi Kemudian Di Apakan Di Apakan Di Supaya bisa Ditemukan Orang Dibagikan Mbak Dibagikan Melalui Media Media Online Media Online Media Online Jadi Apakah Jadi Tidak Peduli Apakah Makalah Anda Sudah Dalam Format Publikasi Dalam Jurnal Atau Suatu Seminar Apakah Hasil Karya Fadila Misalnya Masih Dalam Bentuk Tugas Sahir Apapun Itu Harus Di Online Kan Supaya Orang Lain Bisa Menemukan Gitu Jadi Kalau Anda Tidak Ingin Menyulitkan Orang Lain Contoh Misalnya Gideon Kalau Lukman Lampung Sudah Sudah Banyak Kasus Kita Bisa Cari Online Sekarang Untuk Gideon Kalau Anda Tidak Ingin Orang Lain Merasa Kesulitan Ketika Mencari Hasil Kerja Orang Lain Tentang Air Di NTT Maka Anda Harus Meng On Online Pada Tahap Apapun Mau tahap Masih Kayak Sekarang Ini Apa Masalahnya Dengan Anda Membuat Tabel Isinya Itu Judul Judul Artikel Siapa yang Nulis Terbit Terbit Kapan Terbit Dimana Link Terus Isinya Apa Bikin Tabel Itu Nanti Kan Akan Terisi Tabel Nomor Satu Pasti Tentang Makalah Nomor Satu Yang Anda Baca Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ketika Sudah Ngumpul Misalnya 20 Atau 25 Mungkin Lebih Apa Yang Menghalangi Anda Tabel Itu Anda Taruh Secara Online Tidak Ada Ada Nggak Halangannya Tidak Ada Nggak Ada Halangan Anda Cukup Taruh Upload Ke Satu Tempat Nanti Saya Ajarin Dimana Asal Ada Niatnya Dulu Nanti Orang Berikutnya Lagi Searching Publikasi Tentang Air Diantiti Mungkin Tabel Anda Itu Muncul Membentuk Orang Nggak Satu Membentuk Orang Gitu Jadi Terlepas Dari Formatnya Apa Apakah Sudah Selesai Atau Belum Penelitian Anda Apakah Baru Dalam Format Tugas Akhir Atau Sudah Jadi Makalah Semuanya Harus Online Itu Pesan Saya Supaya Muncul Di Sini Jadi Ketika Saya Tulis Nama Anda Fadilan Nafisana 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 Betul Nafisana 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 Sorry Nafisana 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 Maka tidak akan Nol gitu Fadilan Ngerti ya Halo Iya Pak Apa 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 yang menghalangi Anda Misalnya Ketika Anda Belajar PRD Begitu Ada tugas Terus Anda upload Online Apa yang menghalangi Anda Jadi ketika Nanti Anda Begini Setidaknya Kalau saya Mungkin Kalau saya Misalnya Slide saya Yang ada Di Slide share Misalnya Itu akan Muncul Ya kan Misalnya Kalau Selasa Saya harus pakai Google Potensi air Selasa Slide share Nah Muncul kan Ini Slide share Slide share Kan Begitu Begitu ya Nah Jadi Saya Saya itu Ingin menumbuhkan Itu Pak Rasa Untuk Berhutang Kepada orang Lain Yang setelah Anda Akan Memulai Belajar Bisa Nggak Anda Mau Menumbuhkan Rasa Anda itu Berhutang Kepada orang Lain Yang Belajar Setelah Anda Karena Anda Berhutang Maka Anda Harus Membayar Caranya Bagaimana Ya harus Membagikan Apa yang Anda Pelajari Gitu Ya Jadi Disini Gideon punya PR Membuat Tabel Literatur Dan Ringkasan Isinya Pembayaran ya Gideon ya Ringkasan isinya Itu kan Bisa Anda sendiri Sudah bilang Metode Ya kan Apa Saja Yang Bisa Yang Bisa Dipakai Ya kan Untuk Eksplorasi Ya kan Untuk Eksplorasi Di NTT Data Apa Saja Yang Dibutuhkan Gitu kan Apalagi Misalnya Apalagi Apalagi Kebayang Ayo Coba Saya ingin Anda berempat Itu juga Ada yang bisa Bantu gak Ini Hafid Iya pak Apa Ada yang bisa Bantu gak Ini Yang di layar Anda kan Lihat layar kan Iya pak Komponen Yang dicari Mungkin Komponen Apa yang dicari Itu maksudnya Maksudnya Target 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 Output Yang Dihasilkan Gitu bahasanya Apakah Anda Ingin bisa Membuat Sampai ke Pemodelan Misalnya Iya kan Atau Anda Ingin Sampai ke Distribusi Misalnya Muka Air Tanah Misalnya Dan seterusnya Iya kan Nah sekarang nih Pertanyaan berikutnya Eksplorasi Di NTT Nah Metode eksplorasi Disini ada orang Geofisika ini Saya tanya dulu Fadila Kalau Anda Sebagai orang Geofisika Ingin meneliti Di satu tempat Dan Untuk Menentukan Metode Geofisika Yang Anda pakai Apa Anda harus Tahu Apanya Halo Fadila Iya Pak Iya misalnya Anda punya Metode Geofisika Misalnya Lima gitu ya Saya list saja Seismik Geolistrik Elektromagnet Georadar Graffiti Misalnya Terus Anda Datang ke lapangan Oh mau pakai Metode yang mana Saya Ya kan Untuk mencari air Nah sebelum Memilih itu Anda harus tahu Apanya Kondisi apa Di daerah itu Yang Anda harus tahu Karakteristik Kayak Property Fisiknya Gitu bukan Pak Ya apa Property Fisik apa Batuannya Gampang Gampang Ya Gampang Batuan Gitu Mungkin Kalau Anda pakai Metode yang Sensitive terhadap Morfologi Anda harus tahu Apa Topo Topografi Kan gitu ya Nah jadi Gideon juga sama Ketika Anda ingin Menentukan eksplorasi Di NTT Anda harus tahu Ya Anda harus tahu Dulu Kondisi Geologinya Nah artinya apa Anda harus melakukan Apa Ya Anda harus melakukan Apa Ya Mapping Ya mapping Satu Ya mapping Satu Setuju saya Tapi sebelum mapping Harus tahu apa Harus melakukan apa Sorry Kan ini kita Masih dalam Dalam kondisi Semester satu Untuk yang S2 Ya Dan semester lima Untuk yang S1 Kita belum Kelapangan Kita bisa melakukan Apa Bisa mempelajari Dari Peta Peta Geologi dan Geohidrologi Daerah Betul Betul Sekarang Kenapa Anda Tidak lakukan itu Sudah berapa Bulan Anda Ini mulai S2 Ya kan Ya kan Sudah Sedikit-sedikit Pak Sudah mulai Ya jangan Ya oke Jangan sedikit-sedikit Tapi harus Banyak-banyak Nah gitu Pertanyaan saya Kalaupun memang Baru sedikit Yang Anda tahu Anda catat nggak Ya udah Dicatat Pak Kalau tabelnya Sudah dibuat juga Pak Sudah Sudah pernah Anda Tampilkan Dimana tabel itu Kalau tabelnya Baru diketik Untuk pribadi Pak Belum di Publish Nah Di publish itu Tidak harus di jurnal Kembali lagi Anda Bikin Slide PowerPoint Ada tabel tadi Ada linknya Terus Anda jelaskan Ya Pakai suara saja Anda jelaskan Di dalam slide itu Terus Anda upload Ke satu tempat Itu sudah publikasi Menurut saya Gitu ya Dan ketika Anda tahu Yang Anda buat Itu ternyata Ada yang Nonton Yakin Yakin saya Anda akan Makin semangat Untuk Menambah Isinya Gitu Kebayang ya Lukman ya Dan Hafiz juga Gitu Anda kan sekarang Merasa Oh saya mau Bikin apa ya Nanti kalau Dibikin apakah Ada yang Nonton Itu kan Pasti Ya Tapi Anda Belum Belum Berpikir Belum Menghasilkan sesuatu Sudah berpikir Nanti Siapa yang Yang akan Ini ya Yang akan Apa namanya Lihat hasil saya Kan gitu Mestinya Lakukan Sebarkan Kemudian Lihat Dan Anda Pasti akan Makin semangat Ketika Oh ternyata Yang nonton Atau yang Yang baca Banyak kan gitu Dan Saya yakin Banyak Untuk yang NTT Kenapa Ya karena Ini tadi Ketika Dimasukkan Air NTT Gak ada Gitu ya Ya kan Nah sekarang Coba ya Siapa tadi Gideon ya Tadi saya Pakai Kata potensi Air NTT Ya kan Hasilnya Beda Nih Ya kan Ini hasilnya Yang pakai Potensi air Di NTT ya Sekarang Kalau saya tulis Disini air Di NTT Beda hasilnya Pak Ya Nih Optimasi Pengembangan Embung Di Indonesia Disini muncul NTT 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 Dan Gitu ya Nah sekarang Coba Kalau saya klik Satu Saya klik Satu Yang Embung Tadi ya Lama Benda Oke Lama Oke ini sudah Oh langsung Langsung bisa di Download Kalau ini Saya download Terus Saya Klik Sini Nah ini Dia udah jadi Publikasi Ini Enggak Baru Abstrak Jadi Dari tugas akhir Mungkin ini Disingkat Jadi seperti ini Nah kira-kira Kalau Anda Anda lihat ya Dari sini Terlepas dari Siapapun yang Nulis Topiknya apa Kalau Anda Hanya melihat Informasi yang Pendek Tadi Kira-kira Anda berpikir Apa Coba Kalau Anda Lihat ya Kan Anda Tadi Ngeklik Wah Ada nih Itu Embung Terus Anda Klik Terus Anda Baca Kok Pendek Jadi Anda Punya Apa Punya Perasaan Kurang puas Kurang puas Betul Percayalah Nanti Ketika Anda Lulus Terus Tugas akhir Anda itu Anda Serahkan Terus Tersedia Di Digital Library ITB Kondisinya Akan sama Persis Dengan yang Tadi Anda Baca Gak bayang Ya Artinya Akan ada Abdul Hafiz Selain Yang baru Mulai Sekolah Saya Tanya Jawabannya Jawabannya Gimana Sama Sama Tadi Tujuh Jadi Artinya apa Pelajaran Yang berikutnya Ketika Anda Menyelesaikan Sesuatu Maka Buatlah Sesuatu Selengkap Mungkin Tentunya Sesuai Dengan Tahapannya Artinya Ketika Anda Sudah Lulus Tesis Maka Yang Anda Bagikan Itu Mestinya Seluruh Tesis Semuanya Dan Anda Harus Lakukan Meng-online Itu Mungkin Mandiri Nanti Saya Jelaskan Caranya Kalau Ini Terkait Dengan Metode Penelitian Nanti Saya Akan Jelaskan Caranya Bagaimana Agar Penelitian Anda Komplit Dibagikan Seluruhnya Jadi Abdul Hafiz Berikutnya Yang Menemukan Langsung Dia Puas Saya Jelas Sekali Ini Dari Bab Satu Sampai Bab Kesimpulan Itu Ada Saya Bisa Baca Kan Gitu Ya Bahkan Tabel Datanya Pun Ada Bisa Langsung Saya Saya Pinjam Gitu Ya Tentunya Dia Pasti Menyetir Asumsinya Kebayangin Lu Ya Pak Nah Gitu Ya Jadi Sekali Lagi Ini Ini Nanti Saya Bisa Sharekan Ini Sekarang Saya Share Ini Share Share Enable Sharing Link Ini Copy Link Ini Yang Untuk Kideon Ya kan Anda Bisa Pakai Tools Apa Saja Sebenarnya Pakai Kertas Pun Bisa Tidak Ada Masalah Ini 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 Karena Saya Yang Tau Ini Jadi Saya Kasih Tau Anda Bisa Pakai Ini Terus Tadi Yang Lukman Itu Bisa Viewnya Begini Juga Bisa Dari Kesamping Itu Kan Enak Ini Anda Pelajari Ini Tools Online Ini Sebentar Share Ngomong-ngomong Ini Semuanya Punya Akses Internet Wi-Fi Atau Pakai Kuota Ponsel Pakai Kuota Ponsel Pak Kedian Pakai Ponsel Iya Pak Saya Saya Paham Masalahnya Kalau Lukman Pakai Wi-Fi Pak Wi-Fi Hafiz Wi-Fi Pak Wi-Fi Padilla Wi-Fi Juga Pak Tapi Lagi Sering Gangguan Di 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 Bandung Atau Di 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 Bandung Sekarang Posisi Di Di Kabupaten Bandung Oke Jadi Intinya Mau ada Gangguan Tapi Mayoritas Wi-Fi Artinya Maksud saya Apa Maksud saya Anda Sebenarnya Tidak Punya Kendala Sebenarnya Dalam Titik Sekarang Ini Untuk Mendapatkan Informasi Nah Untuk Yang Pakai Kuota Ponsel Memang Akan Jadi Masalah Ketika Untuk Mendownload Saja Satu Dokumen Mungkin Rata-rata 1-2 Megabyte Nah Kalau Anda Gideon Di Bandung Tidak Punya Akses Wi-Fi Gimana Yang Bisa Ini Kecuali Di Kampus Mungkin Sementara Ke Kampus Masih Dibatasi Kalau Di Kosa Ada Pak Cuma Sementara Lagi Di Luar Oh Oke Di Kos Ada Lancar Tapi Aksesnya Lancar Wah Itu Dia Nanti Cuma Dipakai Nonton Kan Buk Basir Yang Nonton Boleh Saya Juga Senang Nonton Masa 24 jam Dipakai Nonton Jadi Kebayang Jadi Saya Ingin Anda Setidaknya Bertiga Ini Lukman Hafiz Sama Gideon Tidaknya Bisa Membuat Tadi Tabel Seperti Ini Misalnya Ini Kita bisa Rumuskan Ini Dari Sejak Masalah Mungkin Anda Bisa Bikin Disini Satu Lagi Misalnya Ini Masalah Dan Seterusnya Kesamping Jadi Anda Itu Membuat Tabel Seperti Ini Plus Tabel Yang Seperti Gideon Tadi Tabel Jadi Nomor Satu Kolom Satu Nomor Kolom Berikutnya Apa Namanya Judul Judul Dokumen Kemudian Tahun Kemudian Isi Ringkasannya Apa Itu Kalau Anda Bisa Cari Sepuluh Sepuluh Dulu Setiap Minggu Menurut Saya Sudah Bagus Nanti Pada Minggu Keempat Anda Pasti Sudah Kepikiran Oh Ternyata Bisa Begini Bisa Begini Karena Nanti Lukman Seperti Tadi Saya Tanya Anda Kenapa Harus Data Sekunder Tidak Bisa Jawab Tidak Bisa Jawab Sekarang Mungkin Nanti Setelah Anda Cari Banyak Referensi Bisa Jawab Kenapa Data Sekunder Atau Mungkin Anda Berubah Pikiran Dengan Asumsi Tahun Depan Bulan Maret Atau April Urusan Per Koronaan Sudah Sudah Membaik Jauh Membaik Maka Saya Bisa Ambil Data Primer Gitu Nah Ketika Ingin Mengambil Data Primer Geolistrik Jadi Saya Perlu Alat Alatnya Harus Minjam Siapa Kan Begitu Mikirnya Jadi Nyambung Terus Siapa Tahu Saya Kenal Fadila Siapa Tahu Di TG Ada Alat Yang Bisa Dipinjam Misalnya Begitu Misalnya Kebayang Ya Jadi Andes Sekarang Saya juga Dari TG Kenapa Saya juga Dari TG Dipakai Cuma Sama Mahasiswanya Sama Penelitian Dosen Biasanya Nah Artinya Kita Bisa Berstrategi Kita Bisa Berstrategi Anda Kan S2 Di sini Ya kan Di ITB Terus Daerahnya Lokasinya Mau di Lampung Ya kan Nah Anda Ingin Pinjem Fasilitas Kampus Kenapa Gak Pembimbing Keduanya Orang Itera Kan Jadi Penelitian Dasan Itera Ya Sudah Kepikiran Belum Yang Begitu Belum Nah Itu Karena Anda Belum Terus Ini Waktu Berjalan Waktu Taktik Tok Jalan Terus Tidak Terasa Anda Tiba-tiba Sudah Tahun Kedua Ini Kan Gitu Nah Mulai Sekarang Harus Sudah Melakukan Supaya Anda Bisa Menentukan Langkah Mau Kanan Mau Kiri Kebayang Ya Oke Nah Jadi Kurang lebih Seperti itu Ya kan Nah Yang Menarik Pada kuliah Yang sebelumnya Nanti Rekamannya Akan saya Akan saya Download Saya upload Jadi Supaya Fadila Juga bisa nonton Pada kuliah Yang sebelumnya Saya menjelaskan Masalah Ini Beberapa Salah satu Analisis Yang Anda semua Bisa lakukan Bahkan Sebelum Kelapangan Bahkan Mulai Sekarang Mulai Besok Ya Habis Sholat Subuh Juga Bisa Anda Lakukan Saya Menjelaskan Analisis Itu Nanti Saya Upload Dan ketika Sudah Di upload Linknya Saya Saya Ini Saya Taruh Di Masing-masing Teams Nanti Ya kan Nah Jadi Seperti Hafid Seperti Gideon Itu Analisis Sangat Bisa Dilakukan Ya kan Analisis Itu Analisis Apa Yaitu Analisis Citra Satelit Citra Satelit Ya Bahkan Citra Satelit Itu Tidak Perlu Harus Yang Canggih Canggih Sekarang Yang Canggih Pun Ada Banyak Yang Diberikan Terbuka Mungkin Pak Google Earth Yang Biasa Anda Sudah Bisa Lakukan Gideon Apa Yang Menghalangi Anda Ketika Sekarang Misalnya Mulai Menganalisis Topografi Apa Yang menghalangi Anda Tidak Tidak Melakukan Itu Tidak Ada Tidak Mulai Sekarang Harus Mulai Ditanamkan Di Dalam Pemikiran Kita Semuanya Terutama Yang S2 Bahwa Mulailah Tugas Akhir Sedini Mungkin Sekarang Mulai Harus Harus Enggak Anda Tidak Bisa Lulus Dua Tahun Saya Bicara Seperti Ini Karena Saya Lulus Dua Tahun S1 Saya Lulus Empat Tahun S2 Saya Lulus Dua Tahun S3 Saya Lulus Tiga Setengah Tahun Semuanya Di Indonesia Tidak Ada Yang Di Luar Jadi Tetap Bisa Tepat Waktu Itu Saya Buktikan Sendiri Gitu Bisa Enggak Mulai Minggu Depan Kita Sudah Bisa Melihat Kemajuan Kemajuan Supaya Teman Teman Kita Yang Dari Geofisika Misalnya Padila Juga Bisa Punya Wawasan Atau Memberikan Masukan Karena Dia Orang Geofisika Oke Jadi Hafid Juga Sama Nah Sekarang Urusan Lokasi Itu Juga Menjadi Masalah Masalah Yang Pertama Lokasi Sekarang Pertimbangan Kedekatan Dengan Rumah Itu Harus Jadi Yang Utama Itu Jadi Kedekatan Dengan Rumah Itu Harus Jadi Pertimbangan Utama Terutama Yang Tugas Akhirnya Mungkin Mulai Semester Ini Atau Semester Depan Kenapa Ya Karena Urusan Sekarang Kondisi Sekarang Ini Semakin Anda Melangkah Jauh Dari Rumah Semakin Tinggi Peluang Anda Untuk Bertular Kan Gitu Jadi Seperti Fadila Anda Di Kabupaten Bandung Sebelah Mana Saya Di Kopo Pak Itu Kabupaten Kopo Itu Bukan Masih Kota Bandung Sudah Kabupaten 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 Bandung Yang Bagian Selatan Iya Betul Pak Oke Di Kopo Sendiri Itu Buat Saya Sangat Karena Kan Begini Bandung Kalau Anda Perhatikan Kalau Ini Utara Ini Selatan Maka Bandung 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 Gunung Gunung Utara Gunung Selatan Gunung Gitu Gitu Nah Kopo Ada Di Sini Selatan Nah Jadi Di Selatan Ini Ada Banyak Sekali Jadi Gini Volkanik Volkanik Di Tengahnya Ini Aluvial Kenapa Aluvial Karena Banyak Sungai Kalau Orang Geologi Pasti Bilang Begitu Pasti Ada Aluvial Di Dataran Yang Datar Dataran Rendah Yang Flat Pasti Ada Endapan Aluvial Kenapa Karena Pasti Ada Sungai Nah Disini Ada Sungai Dari Utara Ke Selatan Disini Juga Ada Sungai Dari Selatan Ke Utara Nah Di Tengahnya Ada Kopo Nah Di Kopo Ini Kalau Anda Perhatikan Dan Anda Coba Googling Masalah Lingkungan Apa Yang Bisa Diselesaikan Dengan Geofisika Itu Akan Sangat Banyak Contoh Misalnya Air Pastilah Masalah Air Pasti Yang Kedua Masalah Pernah Dengar Masalah Land Subsidence Ya Nah Land Subsidence Itu Itu Salah Satu Yang Yang Salah Satu Yang Bisa Menjadi Penyebabnya Adalah Ada Banyak Lapisan Lempung Kebayangnya Lapisan Lempung Karena Lapisan Lempung Itu Bisa Dikompres Gitu ya Compressibility Nah Ketika Banyak Lempung Maka Kemungkinan Suatu Daerah Untuk Untuk Turun Itu Lebih Besar Dibanding Daerah Lain Yang Lempungnya Sedikit Gitu Nah Sampai Hari Ini Pemetaan Pemetaan Bawah Permukaan Menggunakan Metode Apapun Mau Geolistrik Mau Seismik Mau Apapun Itu Tidak Pernah Ada Yang Skalanya Detil Misalnya Satu Kecamatan Kopo Itu Kecamatan Bukan Bukan Pak Eh Kopo Itu Apa Kelurahan Nama Apa Daerah Kalau Kecamatan Kecamatannya Mekarhai Bukan Bukan Mekarhai Kecamatan Opo Masuk Kecamatan Mana Negara Provinsi Kebayang Gak ada Canggihnya Sekarang Kecamatan Bojongloa Kaler Betul Nggak Ya kan Nah Jadi Apa Namanya Oh Ada Yang Masuk Kecamatan Margahayu Tergantung Anda Kopo Yang Mana Ada Kopo Yang Masuk Kecamatan Margahayu Ada Kopo Yang Masuk Kecamatan Nah Sampai Hari Ini Data Data Bawah Permukaan Itu Jarang Ada Yang Sampai Ke Level Kecamatan Ya kan Atau Level Satuan Pemukiman Ya kan Jadi Misalnya Area Kopo Kan Luas Area Margahayu Area Antapani Area Mana Itu Tidak Belum Pernah Ada Jadi Kalau Anda Bisa Melakukan Pemetakan Apapun Lima Titik Saja Bisa Memetakan Misalnya Di Daerah Tertentu Di Kopo Itu Bawah Permukaannya Ada Lebih Banyak Lempung Dibanding Daerah Lain Di Kopo Kebayang Ya Oh Itu Sudah Tambahan Ilmu Sekali Karena Karena Kalau Sekarang Yang Sekarang Terjadi Kalau Ini Adalah Kota Bandung Maka Titik Survei Itu Biasanya Di Grid Saja Begini Tapi Kan Itu Skala Kota Atau Malah Skala Cekungan Lebih Besar Lagi Kalau Skala Cekungan Itu Ada Kabupaten Bandung Barat Bandung Barat Itu Adanya Di Barat Dan Di Utara Dan Ada Kabupaten Bandung Di Sebelah Sini Ada Kota Bandung Di Tengah Ada Kota Cimahi Di Barat Ada Kabupaten Padalarang Di Sebelah Sini Eh Kecamatan Padalarang Di Sebelah Barat Lagi Jadi Ini Satu Cekungan Kalau Satuannya Unitnya Adalah Satu Cekungan Maka Jumlah Titiknya Tidak Bisa Terlalu Banyak Apalagi Kalau Kita Ingin Tahu Di Daerah Bandung Selatan Yang Ada Beberapa Kecamatan Termasuk Di Dalamnya Ada Area Kopo Ada Berapa Prosentase Lapisan Lempung Dibandingkan Jenis Endapan Yang Lain Kita Nggak bisa Jawab Padahal Yang Namanya Amblesan Itu Kan Akan Terjadi Dimana Mana Salah Satunya Adalah Di Daerah Selatan Ya Di Tempat Anda Tinggal Tadi Kan Bayang Evadila Iya Pak Jadi Ketika Anda Misalnya Mulai Berpikir Gimana Caranya Saya Bisa Menyumbangkan Data Lima Titik Menurut Saya Cukup Untuk Lulus S1 Ya kan Lima Titik Tapi Pada Skala Pemukiman Atau Skala Kecamatan Kan Nggak Luas Kalau Kecamatan Tidak Luas Jadi Apalagi Kecamatan Anda Itu Ada Banyak Apa Pertokohan Jelas Ada Ruko Jelas Ada Ada Nggak Industri Di Tempat Anda Ada Beberapa Home Industri Itu Itu Dia Jadi Jadi kan Bisa Anda Mulai Tarik Saya Pengen Meneliti Di daerah Saya Karena Di tempat Saya Itu Banyak Area Komersial Dan Area Industri Yang Mana Dua Area Ini Sering Dituduh Sebagai Area Yang Paling Banyak Menyedot Air Tanah Betul Ya Dan Sampai Hari Ini Yang Menjadi Tersangka Ketika Ada Suatu Daerah Mengalami Penurunan Tanah Salah Satu Tersangka Utamanya Adalah Muka Air Tanah Yang Turun Drastis Dan Sekarang Tugas Kita Adalah Membuktikan Sejauh Mana Pengaruhnya Antara Air Tanahnya Turun Dengan Lapisan Lempung Yang Banyak Tadi Lebih Kuat Mana Faktor Kendalinya Kalau Orang Geologi Percaya Lempungnya Yang Lebih Mengendalikan Memang Dipicu Salah Satunya Air Tanah Turun Tapi Kalau Tidak Ada Lempung Yang Tebal Kemungkinan Besar Tidak Akan Turun Malaupun Muka Air Tanah Turun Jadi Masih Banyak Pertanyaan Urusan Lens Subsidensi Tidak Harus Di Daerah Yang Pengambilan Air Yang Besar Lens Subsidensi Tinggi Tidak Harus Juga Kebetulan Saja Sekarang Buktinya Masih Begitu Kebetulan Tapi Kalau Dari Sisi Properti Fisik Orang Geologi Melihat Bahwa Peran Ada Dan Tidaknya Endapan Lempung Di Satu Daerah Itu Lebih Mengendalikan Terjadinya Lens Subsidensi Itu Itu Kurang Lebih Ada Pertanyaan Dari Anda Berempat Yang Ada Di Sekitaran Ini Yang Kita Bicarakan Mau Nanya Ini Pak Yang Lens Subsidensi Tadi Pak Kan Kalau Selama Ini Kebanyakan Kan Kan Ada Saya Baru Baca Dari Penilikan Dari Geodesi Itu kan Sebenarnya Karena Muka Air Tanah Yang Turun Kalau Dari Lempung Ini Maksudnya Kayak Gimana Saya Baru Belum Paham Sebentar Ya Jadi Apa Namanya Lempung Itu Punya Sifat Kompresibilitas Yang Tinggi Ya Kompresibilitas Sebentar Hai Oke Jadi Apa Namanya Saya Bukan Peneliti Yang Fokus Di Urusan Lempung Tapi Dari Pengetahuan Properti Fisik Yang Saya Tahu Lempung Itu Punya Sifat Kompresibilitas Yang Tinggi Jadi Dia Itu Mudah Ditekan Mudah Dikompres Bayang Dibanding Endapan Yang Lain Misalnya Yang Mayoritas Pasir Ditambah Lagi Di Endapan Lempung Itu Ada Beberapa Endapan Yang Punya Mineral Yang Kalau Ada air Sama Gak Ada air Itu Sifat Fisiknya Berubah Bayang Di Di rumah Saya Di sekitar Rumah Saya Termasuk Di rumah Saya Di Padalarang Itu Karena Mayoritas Endapan Di Situ Yang Ada Di Permukaannya Itu Mayoritas Lempung Maka Hampir Tidak Ada Rumah Terutama Di Kompleks Saya Yang Dibangun Dibangun Pada Periode Yang Sama Hampir Tidak Ada Yang Lantai Rumahnya Masih Asli Rumah Ini Bangunan Tahun 2006 Kalau Gak Salah Kalau Saya Survei Ke rumah Tetangga Dan Saya Sudah Pernah Lakukan Beberapa Kali Itu Rumah Yang Seumuran 2006 Dibangun Hampir Semua Lantainya Sudah Banyak Yang Diganti Kenapa Karena Lantainya Mengalami Pop Up Bahkan Ketika Di rumah Saya Pernah Waktu Itu Saya Sedang Merenovasi Teras Depan Untuk Bisa Direnovasi Ada Sesuatu Dinding Tidak Tinggi Dindingnya Hanya Sepinggang Yang Harus Diancurkan Untuk Bisa Diancurkan Harus Pak 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 Palu Besar Yang Terjadi Apa Setelah Teras Selesai Direnovasi Selesai Terus Tiba-tiba Lantai Yang Ada Di kamar Saya Yang Ada Di Dalam Rumah Pop Up Seperti Diayak Ini Dalam Kondisi Masih Musim Kemaruh Mungkin Tahun Kemarin Jadi Kalau Anda Seperti Ayakan Tepung Digoyang Goyang Diayak Maka Nanti Endapan Itu Kan Akan Turun Ini Juga Sama Nah Ketika Endapannya Turun Ada Kosong Maka Si Lantai Ini Nggak Nempel Kemana Mana Lagi Kan Di Bawahnya Kosong Maka Dia Begini Gitu Apa Namanya Hafid Jadi Kenapa Terjadi Lens Subsidence Karena Ada Kendali Lempung Karena Lempung Itu Memiliki Sifat Kompresibilitas Yang Tinggi Jadi Di Pengaruh Ini Berarti Gerakan Tektonik Atau Tektonik Terlalu Jauh Terlalu Jauh Bukan Tektonik Endapan Lempung Saja Jadi Lempung 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 Itu Punya Properti Fisik Yang Mudah Dikompres Mudah Ditekan Ketika Dia Ditekan Ya Dia Bisa Melendut Kan Begitu Turun Nah Sekarang Pertanyaannya Tekanan Apa Yang Paling Mungkin Menyebabkan Lempung Itu Turun Apa Yang Mudah Saja Di permukaan Ada 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 Bangunan Bangunan Bisa Juga Bangunan Yang Bebannya Lebih Berat Dibanding Support Yang Bisa Diberikan Oleh Lapisan Yang Ada Di Bawah Permukaan Secara Natural Jadi Mau Ada Pemempaan Air Berlebihan Atau Tidak Ya Akan Tetap Turun Gitu Ya Kontroversi Kontroversi Seperti Ini Yang Menarik Untuk Bisa Dipelajari Karena Tidak Pernah Terjadi Begini Survei Tidak Pernah Terjadi Di Daerah Yang Hanya Ada Rumah Tidak Pernah Ada Mal Dan Tidak Ada Pabrik Hanya Ada Rumah Dengan Pengambilan Air Yang Besar Dan Terjadi Penurunan Bayang Yang Saya Maksud Tidak Pernah Terjadi Survei Seperti Itu Jadi Surveinya Dilakukan Di Daerah Perumahan Yang Jelas Ada Penurunan Yang Di Sekitar Situ Tidak Ada Bangunan Bangunan Besar Tidak Pernah Dilakukan Jadi Kita Tidak Pernah Mengobservasi Apa Yang Terjadi Ketika Di Permukaan Itu Bangunannya Ringan Ringan Kebayangnya Bangunannya Ringan Ringan Semua Tapi Ada Pengambilan Air Apakah Juga Terjadi Amblesan Itu Tidak Tidak Pernah Di Observasi Yang Sering Di Observasi Daerah Industri Daerah Komersial Yang Kebetulan Di Tengah Situ Ada Rumah Kebayang Dan Memang Daerah Industri Itu Tadinya Rumah Biasa Kemudian Oleh Orang Dibeli Kemudian Dijadikan Kompleks Industri Nah Jadi kan Tetap Ada Beban Disitu Besar Bebannya Nah Ketika Ada Beban Disitu Besar Kan Kita Tidak Bisa 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 Bebannya Ada Di Laptop Saya Memang Berat Tapi Bisa Jadi Distribusi Properti Fisik Menyebabkan Yang turun Malah Di Daerah Tempat Saya Berdiri Bukan Di Bawah Laptop Saya Gitu Nah Yang Seperti Itu Juga Belum Pernah Itu Diterliti Sampai Sedetil Itu Masalahnya Ya Pak Saya Selama ini Tahunya Juga Dari Air Tanah Kebetulan Observasi Itu Dilakukan Di Daerah Yang Pengambilan Air Tanah Besar Dan Di Daerah Itu Pasti Ada Industri Disitu Pula Pasti Ada Bangunan Besar Yang Mana Bebannya Besar Kan Gitu Nah Yang Menarik Adalah Hampir Tidak Pernah Terjadi Penelitian Itu Dilakukan Dari Dua Sisi Muka Air Tanah Plus Apa Itu Survei Yang Tadi Bawah Permukaan Tadi Ada Apa Di Bawah Permukaan Di Daerah Yang Ada Pengambilan Air Tanah Yang Kebetulan Terjadi Land Subsidence Sel Selalu Dua Dua Riset Yang Terpisah Selalu Nah Oleh Karena Itu Oleh Karena Itu Tadi Saya Sampaikan Ke Anda Bahwa Riset Anda Itu Harus Selengkap Mungkin Dibagikan Dalam Format Apapun Mau Sudah Jadi Publikasi Atau Masih Skripsi Harus Komplit Dibagikan Supaya Apa Orang Yang Meneliti Di Satu Sisi Saja Bisa Ngambil Data Dari Sisi Yang Lain Punya Anda Kayaknya Nah Kalau Yang Sekarang Itu Hampir Tidak Bisa Terjadi Yang Ini Hanya Ngasih Laporan PDF Buat Apa PDF Tidak Bisa Dibapakan Data Pemboranya Data Misalnya Fadila Ngukur Geolistrik Data Mentah Geolistrik Tidak Dibagikan Hanya Profil Yang Sudah Jadi PDF Buat Apa Tidak Bisa Diverifikasi Bisanya Cuma Digambar Ulang Betul Nggak Jadi Pihak Yang Ini Gak Bisa Ngambil Data Yang Ini Penuh Set Untuk Bisa Disatukan Dengan Data Mereka Hal 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 Yang Sebaliknya Terjadi Anda Yang Meneliti Bapak Permukaan Ingin Meneliti Data Pengambilan Air Tanah Misalnya Data Yang Ini Pun Tidak Dibagikan Komplit Yang Ada Sudah Jadi Peta Yang Formanya PDF Gitu Gitu Ya Saudara Saudara Jadi Terima kasih Pak Akan Ada Hubungannya Selalu Itu Makanya Keterbukaan Data Keterbukaan Hasil Riset Pada Level Apapun Mau S1 Mau S2 Mau S3 Pada Format Dokumen Apapun Mau Baru Laporan Tugas Kuliah Untuk Kita Belajar Kemudian Skripsi Atau Sudah Sampai Kepublikasi Itu Harus Dalam Dibagikan Dalam Format Yang Orang Lain Bisa Dipakai Itu Ujung-ujungnya Pasti Akan Kesana Ya Gitu Jadi Tolong Diingat Hari ini Tanggal 28 September Saya Ngomong Ini Saya Bicara Jadi Ketika Anda Meneliti Selesai Untuk Apapun Bidangnya Tolong Ingat Oke Gitu Dulu Yang Yang Terakhir Dari Saya Untuk Dicatat Saya Selama Satu Setengah Jam Ini Berdiri Saya Berdiri Dengan Berdiri Ternyata Energi Itu Bisa Disalurkan Dengan Tangan Dengan Gerekan Kalau Anda Duduk Nantuk Gimana Caranya Anda Kalau Lagi Kuliah Online Terutama Kuliah Online Bisa Bisa Berdiri Ini Mungkin Bisa Mengalirkan Semangat Energi Itu Ke Perhatian Itu Mungkin Terima kasih Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Dan Ini Nanti Nanti Akan Saya Download Juga Kemudian Saya Upload Nanti Linknya Saya Bagikan Juga Buat Beserta Yang Lain Yang Kebetulan Tidak Bisa Oke Baik Pak Jadi Semua Punya PR Informal Jangan Lupa Semua Punya PR Informal Membuat Tabel Tadi Siap Pak Siap Gitu Ya Fadilo Ya Ya Pak Anda Harus Berdiri Kalau Duduk Lemas Harus Berdiri Gimana Supaya Selama Pandemi Tidak Tambah Kemuk Oke Gitu Selamat Siang Terima Kasih Sudah Hadir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Sama Ini saya Rekamannya Saya Stop Terima 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 kasih.